Sampai jumpa di video selanjutnya. Wapres mengatakan memberikan hewan kurban merupakan tradisi setiap tahun yang dilakukan presiden maupun wakil presiden ke beberapa tempat, utamanya di Masjid Istiqlal. Baginya berkurban mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan ia pun mengajak masyarakat turut berkurban di Hari Raya Idul Adha tahun ini. Jadi kalau ada ingin mau yang ingin dekat kepada Allah, berkurban lah. Harinya masih ada ini. Hari ini, besok, dan lusa. Dan ini pelajaran penting buat kita untuk bersolidaritas sosial. Simbol sebenarnya itu menyembeli korban itu simbol saja. Tetapi dalam arti lebih luas kita sebenarnya bukan hanya menyembeli korban, tapi memberikan sesuatu untuk kepentingan banyak orang. Wapres menambahkan selain di Masjid Istiqlal, sapi kurbannya juga akan disalurkan ke Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Masjid Al-Jihad Tanjung Priuk, serta beberapa masjid lain dan pondok pesantren di berbagai daerah. Dari Jakarta, Pradena Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.